Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran ketiga subtema kedua dari tema enam Setiap kali manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Selalu memberikan pengaruh kepada lingkungannya Baik lingkungan alam maupun lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya Bacalah bacaan yang berjudul Kehidupan Nelayan Pemburu Paus halaman 92 Desa Lamalera, Kejamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur Merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka Silahkan dilanjutkan membaca ke paragraf 2 dan seterusnya Bacaan di atas merupakan salah satu teks penjelasan yang dimuat pada sebuah surat kabar Surat kabar merupakan salah satu jenis media cetak yang paling banyak digunakan masyarakat Surat kabar atau koran merupakan salah satu media cetak yang dapat memberikan berbagai macam informasi Untuk memahami sebuah teks penjelasan pada bacaan di atas, kamu perlu mengetahui pokok pikiran setiap paragrafnya Siapkan sejumlah kartu atau kartu pokok pikiran seperti contoh di buku kalian Sesuai jumlah paragraf pada bacaan tersebut Berikut kami berikan alternatif jawaban untuk melengkapi kalimat pada kartu pokok paragraf tersebut Pertama, desa Lama Lera merupakan salah satu desa nelayan tradisional Dua, masyarakat desa Lama Lera tetap menjaga agar paus tidak punah Tiga, nelayan berburu paus dengan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan atas bukit Empat, daging dan minyak paus yang ditangkap dibagikan ke seluruh warga desa Bacalah artikel yang berjudul Festival Mane'e Tradisi Nelayan di Pantai Malu Paragraf 1 Festival Mane'e merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malu, Koko Rotan, Sulawesi Utara Ritual ini biasa disebut dengan ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno Mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa Agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak Dan mendapat perlindungan agar terhindar dari bahaya Lanjutkan untuk membaca paragraf 2 dan seterusnya Festival Mane'e bertujuan agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak Dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya Yang berperan dalam upacara tersebut adalah pemuka adat beserta masyarakat setempat Sangat bermanfaat dengan kegiatan tersebut Dengan begitu, masyarakat setempat dapat memperoleh tangkapan ikan secara lebih mudah Dan pastinya mendapatkan penghasilan lebih banyak Hal yang menarik adalah masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah Sebagai pantangan Ya, ada tradisi sedekah laut bagi nelayan di pesisir Juwana Dikenal dengan nama Larung Sesaji Kali Juwang Tradisi ini diawali dengan pawai mengarah miniatur kapal nelayan hingga dilarung di laut Miniatur kapal tersebut berisi kepala kambing, nasi tumpeng, lengkap beserta jajaran pasar Laporan hasil pengamatan Tempat pengamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah Hal yang diamati 1. Interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya 2. Upaya manusia dalam berperan serta membangun perekonomian Hasil pengamatan 1. Interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya Masyarakat hidup dengan saling gotong royong Serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan suatu masalah 2. Upaya manusia dalam berperan serta membangun perekonomian Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan Selain itu, ada juga yang berdagang di pasar Menjual hasil tangkapan para nelayan Kesimpulan Kesimpulannya adalah kita sebagai masyarakat harus berinteraksi dengan lingkungan di sekitar dengan baik Nelayan lama lira atau nelayan pantai malu Hak yang dimiliki memperoleh ikan sebagai bahan makanan Kewajibannya menjaga kelestarian laut sebagai habitat ikan Petani Hak memperoleh dan mempelajari tentang pertanian, tersedinya pupuk, dan obat-obatan Kewajiban Mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan lahan pertanian Pelajar Hak memperoleh pendidikan yang baik Kewajiban Lajin belajar dan mematuhi peraturan di sekolah Kesimpulan Antara hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain Karena keduanya sama-sama harus dijalankan sekaligus didapatkan Coba renungkan kewajiban apa saja yang harus kamu lakukan dan tingkatkan sebagai seorang siswa Tuliskanlah beberapa kewajiban yang harus kamu tingkatkan ke dalam sebuah janji Yang harus kamu ingat untuk dilakukan Jawaban Dapat kalian kembangkan sesuai hati norani masing-masing Aku berjanji untuk Hormat dan patuh pada guru Belajar lebih rajin Meningkatkan disiplin diri Jujur dan tanggung jawab Mengerjakan tugas tepat waktu Tunjukkan janjimu untuk melakukan kewajibanmu sebagai seorang pelajar kepada orang tuamu Diskusikanlah dengan orang tuamu Bagaimana kamu akan melakukan kewajiban itu Mintalah bantuan mereka untuk selalu mengingatkan dan mendorongmu melakukan kewajiban Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!